Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waktunya pengobatan rutinan kali ini untuk pengobatan yaitu untuk jenis ini intinya gerantung dan ulat dulu jadi kali ini tertuju pada banyak gerantung dan ulat sebab cuaca kita sudah mulai kemarau ini biasanya ulat dan gerantung weh woyoleh sarapan ke iya dulur yang ini ini kepunyaan anaknya Budi di Penai Mas nah yang ini kepunyaan saya ini usia sudah empat empat hari jadi yang sebelah ini ini punya nih anak Budi ini usianya ya mendekati itu 50 mendekati lima puluh seberkiraan ya empat puluh berapa ya empat delapan atau hari Jumat lima puluh ini kalau punya anak Budi ini ya dulur eh ini suasana ramai banyak orang-orang di sawah nah ini sebelah saya ini punya diangkat ini tanahnya ya itu yang siram itu Mas Yasan Mas Adam jizin lagi siram jadi Mas Yasan ini ngerap lahan yang baru ini dulu yang kemarin belum diharap nah dulur orang usaha kesewen lekas saja obat-obatan dan monggo diracek sebab ini punggung masih pagi karena induk gerantung itu bertempat tinggal di pinggir-pinggir bedengan itu yang yang sebelah timur nah ini lokasi sekitar sawah saya ini dulur apabila dari Surabaya sampai melihat ini ini kurang sekilo menuju gerbang pintu tol keluar masuk tol nganjuk jadi jaraknya cuma sekilo dari rumah saya iya dulur ayo nanti jam wes rasa kesewen ini kok ngomong aja kayak bakul jamu pantar aja bakul jamu ayo jamu ini marshal dulur dan jamu ini lagi brofreya tambah jamu satu lagi dulur ini asmek asmek untuk gerantung dan brofreya untuk ulat ulat yang bandel beserta telurnya ini juga manjur ini makanya kalau beli obat kalau kita memakai obat-obatan itu yang serba guna atau multi guna jadi satu obat saja sudah mewakili semua kalau nanti banyak obat tapi fungsinya kurang efisien atau optimal nanti kita malah kuras-kuras duit jadi jangan pandang ini obat brofreya atau vayegu ini mahal jangan dipandang mahalnya mahal kalau kita itu membasmi lebih cepat pembasmian lebih cepat dan kita itu untuk pembelian juga paling tidak terlalu banyak nah awalan untuk provaya saya kasih 15 cc nah dulur-dulur saya ngaku-ngaku dulurku ayo kita kerja ini kerja pintar dulu jadi ya ragat ya pintar dan yang kedua yaitu asmek asmek ini untuk obat untuk pembasmian gerantung tulur bisa dikasih 25-30 ini kalau sudah ada tanda-tanda coretan kalau masih dalam kondisi belum ada tanda-tanda coretan sampai bisa kasih 10-15 nah ini brofreya dan ini asmek asmek untuk gerantung brofreya untuk ulat nah untuk marshal sendiri yaitu satu ini untuk hewan atau yang sering disebut kewan iber-iberan untuk marshal bisa dikasih 30 cc nah disamping fungsi marshal untuk kewan iber-iberan ya induknya nah induknya gerantung itu juga bisa diantisipasi dengan pemakaian marshal selain itu pula marshal ini untuk pengabut tanpa ada marshal untuk obat-obatan ini untuk pengabutan kurang bahkan tidak bisa ngabut nah jadi kita memakai marshal nah berhubung kordon mahal memakai marshal tidak masalah nah untuk kenapa untuk pertanyaan ini umpam ada yang tanya kenapa kok tidak pakai kordon nah karena ini tuh pemakaian obat yang tepat guna ini memang irit karena saya sudah memakai brofreya nah ini untuk gordon walaupun ini tidak dipakai ini brofreya sudah bisa bisa eh memfungsi memfungsikan sendiri jadi eh coro wong ki kerja suwong sitok ini cukup tanpa sing lio nah makanya rondo irit jadi bisa hemat itu jadi ini kb ini enak sisi sisi keuntungannya ya enak kelebihan loh dan sisi kelemahannya ya enak makanya kb ini ya diperhatikan aku ini memakai sergo sama ini ini terhitung boros apa enak itu nanti bisa dihitung kita itu jangannya hitungnya jangan eh terbayang duit saja sekali beli harga segini kita takut tapi tidak tahu eh fungsinya ini bagaimana kalau eh dibanding yang itu itu nanti bisa langsung mengatasi penyakit apa enggak kalau tidak bisa langsung mengatasi berarti ya pemakan tambah obat tambah lagi beli lagi obat yang lainnya yang merek lainnya akhirnya malah tambah terus untuk pengecaman juga ringan cuma satu botol dua botol cukup makanya saya menghancurkan untuk pembasmian ulat sampai pakai obat yang tepat guna jadi walaupun harga mahal yang penting tepat guna nih daripada enggak tepat kita punya peluru tapi peluru banyak tapi tidak tepat sasaran ya kita pakai satu dua tepat sasaran ya kita dapat umpan nah tulur eh untuk rekomendasi ini bukan dari sponsor ini aku juga biar sponsor untuk pembasmian ulat saya merekomendasikan Brofaya dan Pak Ibu ini yang sudah saya buktikan loh ya kalau yang belum dibuktikan ya saya enggak mau ini untuk jenis sistemik dan kalau yang kontak saya merekomendasikan kudun atau adunah bismillahirrahmanirrahim Allah wa s-ra'u wa s-ra'u wa s-ra'u wa s-ra'u wa s-ra'u jadi dulur-dulur enggak usah bingung lagi kalau ada serangan ulat atau gerantung itu sampai memakai CC yang saya praktekan sebab gini dulur untuk tanam bulan kayak gini memang untuk inseknya harus yang paling di kedepankan kalau sudah memasuki kemarau beneran tapi kalau nanti sewaktu-waktu ada cuaca mendung dan cuacanya panas mendung lipek sampai harus memakai fungisida dengan takaran yang saya anjurkan loh itu harus nanti untuk penyelamatan nah ini terus kenapa mas ini saat ini kok enggak pakai fungisida loh saya pakai kemarin pakai kemarin sudah ngobat tapi tidak saya videokan jadi ini baru saya memakai karena memakai insektisida full maksudnya ya cuma insektisida karena saya melihat ini fase-fase gerantung dan ulat ini fase terakhir fase gurih nah inilah kunci finishnya jadi kunci finishnya awd selama bekerja selama mempraktekan obat sembarang ragat itu ini kunci ini yang kedua yang terakhir kunci pertama sudah selamat dari muler dari gerantung dan ulat yang pertama dan ini kita harus melewati memang melewati dua fase untuk terakhir ini kita untuk memasuki finish jangan sampai kita ini teledur makanya kalau buah merah sudah menginjak usia 30-an monggo untuk yang saat sebelumnya sudah menghentikan pemakaian asmek monggo dipakai lagi kita awali dengan pemakaian 15 supaya gerantung ini tidak enak-enakan bersemayam makanya dengan pemakaian asmek dengan brofea untuk ulat ini kita awali dulu jadi ibaratnya ini kalau dikanggung orang orang menanggap dandut atau orang itu ada polisi saya kadangnya saya saya dikanggung 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 tawuran akan didamaikan oleh bapak polisi dan Pak Hansi ini ada yang mendamaikan ada yang mengusir apabila mencari keributan saya ini ini tidak 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 ngumpuk sampai tidak ngumpuk yang dikanggung yang saya ngumpuk ini yang tidak tidak berpikir mengatakan tidak terkini sampai saya mengundang dulur saya ini ngomong dan membidukkan ini ibaratnya saya ini kan mengundang dulur saya jadi kalau kalau ibarat ini datang tanpa permisi atau bagaimana atau berkomen buruk ya berarti ya memang dari awal sudah niatnya tidak tidak seduluran nah untuk saudara-saudara aku atau dulu-dulu yang baru monggo monggo bergabung eh kita pecahkan permasalahan selama ini apabila tanpa merah selama ini banyak kendala atau kesulitan monggo kita rembukan bareng monggo wis pokok ini bebas cuma ini kopi ini eh anu guni di diwi rokok rokok diwi kopi ini kopi ini di diwi lor ya nah ini eh wajangan saya atau saran bagi yang baru tanam bau merah saat sudah ditanam itu nanti habis ditanam langsung disiram itu butuh siraman setiap hari sampai dia itu tumbuk biur nah setelah biur langsung saja dibupuk jadi kalau pupuk jangan nunggu bahwa merah tinggi nanti bahwa merah sampean ini akan memperlihatkan lemune segeri gedini nanti akan terlihat beda dengan yang sudah tinggi baru dipupuk nah setelah dibupuk langsung disiram setelah itu besoknya disiram lagi setelah itu langsung di obat nah untuk obat yang pertama yaitu asmek untuk gerantung ulat untuk dengan obat profrianya makanya eh eh banyak kasus untuk awalan itu ada eh kendala untuk penyakit gerantungnya dan ulatnya makanya eh untuk awalan harus dicegat-cegati disik jangan nunggu penyakit datang nanti kalau penyakit datang ini sudah kerepotan kita ini untuk menanggung lainnya nah terus gini ada pertanyaan apabila sudah kena mas bagaimana kalau sudah parah nah untuk pemakaian eh asmek ini harus dipakai diobat dua hari berturut-turut dan yang keduanya pengobatan kedua jangan disiram juga untuk ulat juga begitu kita memakai dua hari berturut-turut dan yang kedua obatan itu jangan disiram nanti insyaallah eh penyakitnya akan cepat hilang nah tulur ini tadi ada kiriman banyak dari tulur-tulur subscriber kita jadi ini tuluri diwikin kok eh podo opokin harani kirim-kirim video ini selama ini pemakaian seperti eh pemakaian eh kita jadi pemakaian punya tulur-tulur ini bisa buat contoh buat motivasi eh bagi kita agar kita lebih yakin dan semangat ini ngobatnya sampai sini karena eh induk dari gerandong singgahnya ini matahari itu kan matahari ini gelap makanya dia sembunyi disini sembunyinya disini nah makanya kalau ngobat oke dulur paham kenapa untuk pengobatan gerandong ini harus nah itu yang bawah sebab untuk indukkan gerandong biasanya dia sembunyi di tempat yang teduh jadi eh makanya kalau ibu dia juga dalam keadaan siang dia itu selalu mencari ketaduhan kalau ini sudah panas merata dia sudah lari makanya saya saya menyarankan kalau untuk pengobatan gerandong diusahakan pagi hari jadi dia masih eh berkeliaran di sekitar sini nah terus kita tembak dari bawah sini oke dulur oke dulur muka pengagian asmek ini sampean harus paling tidak rutinan 20cc tapi tapi kalau sudah ada indikasi coretan sampean besar jadi 25 sampai 30cc apalagi kalau sudah ada eh kejadian lemes sampean harus 30cc pemakaian itu dua hari berturut-turut jadi yang dua harinya yang yang dua pengobatan jangan disiram langsung pagi kita obat jadi eh supaya satu kerja obat tersebut yang obat awal itu bisa efektif terus berikutnya kan kita tindas kalau tidak disiram berarti kan langsung kita tindas tuh nanti untuk pembasmian lebih cepat soalnya gerandong ini tidak boleh lama-lama dulu kalau dia lama-lama cepat dia masuk ke bawah masuk ke bawah akhirnya buah merah sampean ini untuk penyembuhan pengobatan harus sampai kelompok nah gini kalau sudah kena sampai pengobatan harus kelompok sampai ke batang-batangnya ini makanya untuk tanem saat ini sakit yang paling menakutkan yaitu jandung dengan ulat jadi untuk ulat saya sarankan memakai brovea atau vayego untuk brovea sampean memakai 15cc dan untuk vayego sampean memakai 20cc tapi kalau nanti dalam kondisi buah merah ini harus cepat-cepat ditangani sampean bisa memakai 20cc dengan 2 kali berturut-turut jadi 2 hari berturut-turut tapi kalau sampean tidak mau 2 hari berturut-turut sampean pemakan harus 25cc tapi lebih efisiennya kalau sampean memakai 20cc tapi di obat 2 hari berturut-turut itu lebih mantap oke dulur nah ini dulur ini dari dulur subscriber kita ini dari gerobokan porwodadi ini sudah menginjak usia 51 hari nah dari pupuk fungisida dan saran-saran lain ini sesuai dengan di video jadi sebenarnya banyak banget dulur-dulur kita yang sukses ini tapi tidak semuanya itu kirim video pokoknya wakeh pol nah selanjutnya ini ini buah merah kepunyaan dulur subscriber kita yaitu pak siswanto yang kemarin-kemarin atau yang sudah-sudah yang sering saya upload nah pak siswanto ini dari kota mbitar ini memakai penyiraman dengan sistem wah wah sepoknya enak woy karena ini memang sudah punya modal makanya pak siswanto ini ee istilahnya menggunakan modal untuk meringankan kerja tapi ya sudah dapat duit banyak saat tanam bawah merah dikembangkan dengan sistem atau teknologi yang lebih ringan salut sama pak siswanto ini pak siswanto ini ini orangnya tekun pokoknya disiplin kudu pokoknya jenis orang tandanggawe kudu tenanan jadi nyimak nyimik ya bener pak siswanto nah ini telur ini usia 45 kalau tidak salah ini nah berikutnya nah ini kiriman dari Habib Mohamad ini dari subscriber dulu subscriber dari situ Bondo beliau nya ini memang ee seweneng bertani ini memang untuk ee pertanyaan ini sangat menggoda karena kalau orang seni itu memang ee saya sudah ee pokoknya saya sudah tebak ini kalau orang seni memang suka ini tanam bawah merah banyak tantangan ya untuk banyak tantangan ini memang membutuhkan orang yang tekun sigap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah alhamdulillah Allah ma salli ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad alhamdulillah mas afif hari ini hari ini adalah hari atau umur empat puluh enam hari ini kondisi bawangnya mas afif baru aja disiram alhamdulillah alhamdulillah kondisinya sehat wal afiat dan sore ini insyaallah dispray seperti biasanya atas anjuran mas afif ini kondisi popor sama bawangnya mas afif ini kondisi samping ini tengahnya umur empat puluh enam hari kepada setulur-setulur yang mungkin mengikuti atau subscribe channelnya mas afif ini adalah hasil daripada saya mengikuti anjuran dan saran dari mas afif dari awal sampai sekarang dan apabila ada masalah di lokasi pasti saya telpon mas afif dan segera mungkin ada solusi dari mas afif alhamdulillah meskipun kita jauh disitu pondo tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah 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 rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammad wala alih sayyidina muhammad alhamdulillah sekarang tanggal 27 juni ini bertepatan jam 2 siang alhamdulillah saya kabarkan kepada mas afif kondisi tanaman bawang saya alhamdulillah sudah sembuh dari muler sesuai dengan petunjuk dari mas afif saya aplikasikan apa yang dianjurkan oleh mas afif alhamdulillah kondisi sampai saat ini bisa dibilang oke dan ini kebetulan anginnya juga lagi kenceng ini kondisi bawang saya usia 43 hari alhamdulillah 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 mas afif popornya juga besar dan umbinya ya alhamdulillah usia 43 hari Cuacanya lagi panas betul Tapi semalam Kemarin Mendung Setengah hari Pada sore hari hujan Tadi pagi Sudah dispray Alhamdulillah Sesuai dengan petunjuk Nah kembali lagi tulur Ini sudah Berbuah tulur Jadi Selama ini bergelut dengan Berbagai masalah Alhamdulillah Akhirnya Bisa Diberi Selamat Jadi ini Kita itu tidak rugi Sebab usaha kita ini Tidak sia-sia Sudah keluar Modal banyak Tenaga cukup Dan tanaman kita Bisa selamat Ini sudah Menjadi nikmat Jadi kita selalu bersyukur Jadi kita selalu bersyukur Ya dulu ya Pokoknya jualali Syukur Setiap Syukur Selalu ditambah Berarti Ampernya ditambah Berarti Terus syukur Terus Tambah Terus Kalau ada kendala Ya kita harus bersabar Berihtiar Diusahakan Sudah dulur ya Ini sawangannya ke west Lumayan Lumayan capek Cukup sekian video dari saya Ya Semoga video ini Dapat bermanfaat Bagi dulur-dulur Kabeh Jadi Video-video tadi Dari kiriman Dari Dulu-dulur kita Tadi Supaya ini Apa Bisa Termotivasi Jadi Dulu-dulur ini Ben iso Tambah semangat Termotivasi Terinspirasi Agarnya Menambahkan Semangat Dan keyakinan Cukup sekian Video dari saya Semoga video ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai menonton! Sampai menonton! Sampai menonton! selamat menikmati